Piyala Dunia U17 Piyala Dunia U17 Piyala Dunia U17 2023 tidak pantas untuk disebarluaskan. Dengan tegas, Piyala Dunia U17 2023 tidak marah. Piyala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia. Sebelumnya, PSSI sudah memastikan lagu Piyala Dunia U17 berjudul Bersama Garuda akan dinyanyikan oleh Wika Salim. Terima kasih atas semua komentar untuk lagu Bersama Garuda. Dengan segala kerendahan hari, saya mohon diberikan kesempatan dan dukungannya untuk bisa ikuti berkontribusi dan bisa memberikan semangat untuk Timnas U17 Indonesia yang akan bertanding di Piyala Dunia U17 tahun 2023 dengan segala kekurangan saya di saat ini. Tulis Wika Salim yang dilihat bolasport.com Sebagai penyanyi profesional, Wika Salim hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Genre Dangdut memang diambil Wika Salim agar musik tersebut bisa terkenal di dunia. Seperti diketahui, Dangdut menjadi salah satu simbol musik di Indonesia. Lewat Dangdut, Wika Salim berharap para pecinta musik bisa menikmatinya. Semoga bersama musik Dangdut, saya dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, tutup Wika Salim. PSSI bersama Wika Salim juga sudah merilis video resmi bersama Garuda pada minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Video tersebut menampilkan beberapa cuplikan pertandingan Timnas Indonesia. Adapun Indonesia resmi ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piyala Dunia U17. Indonesia masuk untuk menggantikan Peru yang resmi mundur. Turnamen bergengsi itu digelar pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Laga pembuka Piyala Dunia U17 akan mempertandingkan Timnas U17 Indonesia vs Ecuador di Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Sebelum pertandingan itu digelar, akan ada opening ceremony, salah satunya Wika Salim yang menyanyikan lagu bersama Garuda. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!